Selesai sholat duha, saya datang ke rumah beliau, pagi-pagi, saya baru jalan kaki kira-kira 200 meter di depan rumahnya, saya lihat beliau lari-lari pagi. Saya mempercepat langkah datang ke rumahnya, saya mengetuk pintu rumah, ternyata beliau masuk ke dalam rumah. Ketika saya mengetuk pintu rumahnya, istrinya yang membuka pintu. Selamat pagi, pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu pendeta Alphonse. Istrinya langsung mengatakan kepada saya, mohon maaf pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang, besok pagi saya datang lagi, selamat pagi. Anak tertuanya yang keluar, pagi, ada apa? Saya mau berjumpa dengan pendeta Alphonse. Anaknya mengatakan, mohon maaf pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Hari ketiga, bulan pertama saya datang selamat pagi. Anaknya juga mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat, bulan pertama saya datang selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada. Selama satu bulan penuh setiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Istrinya dan anaknya selalu mengatakan beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua, hari pertama saya datang selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua, bulan kedua saya datang selamat pagi. Anak perempuannya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari kelima belas bulan kedua saya datang. Saya baru bilang selamat pagi. Istri dan anak pendeta menunggu saya di depan rumah dan memaki-maki saya di depan rumah. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Bapak masih saja datang ke rumah kami. Besok hari ke enam belas bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai dua bulan penuh saya tidak ketemu dengan pendeta Alphonse. Kecuali jawaban beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga, hari pertama saya datang istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua, bulan ketiga saya datang selamat pagi anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari ketiga, bulan ketiga saya datang selamat pagi anak tertuahnya langsung mengatakan Pagi Pak Fadlan mohon maaf Bapak pendeta tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirrahim. Saya tidak pulang ke rumah, saya langsung dari rumah pendeta Alphonse menuju ke rumah sakit. Ketika sampai ke rumah sakit, saya tidak langsung masuk ke ruangan itu, saya tanya di bagian resepsionis Kamar nomor berapa pendeta Alphonse masuk tadi malam. Alhamdulillah nomor kamarnya 48. Saya tidak langsung masuk ke kamar itu, tetapi saya langsung keluar ke halaman rumah sakit. Saya beli parsel buah-buahan, saya bungkus rapi dan itu menjadi strategi saya bisa bertemu dengan beliau di kamar tidur. Alhamdulillah. Begitu bungkusan parsel sudah siap dan saya masuk ke kamar nomor 48, saya mengetuk pintu kamar itu. Istrinya langsung mengatakan silahkan masuk. Saya tidak langsung masuk. Saya membuka pintu pelan-pelan dan saya mengangkat parsel. Begitu saya mengangkat parsel, istrinya menggunakan dialek irian dan mengatakan kepada saya bahwa Iyo silahkan masuk sudah. Saya masuk tapi saya tutup wajah saya dengan parsel. Berjalan pelan menuju istrinya. Begitu mendekati istrinya, langsung saya mengatakan selamat pagi bunda. Apa kabar? Saya dapat kabar bahwa bapak jatuh sakit sehingga saya beli parsel buah-buahan. Saya begitu berdialog dengan istrinya pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya mengatakan pagi Bapak Pendeta. Saya tinggalkan istri dengan parsel. Saya merapat ke tempat tidur dan salaman dengan beliau. Saya bilang, Alhamdulillah Bapak Pendeta hari ini benar-benar saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari Bapak dua bulan tiga hari. Hari ini saya ketemu di tempat ini. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit. Tetapi karena sudah dua bulan tiga hari Bapak ini menjadi pembohong. Sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di tempat ini. Katanya Bapak bicara cinta kasih. Tapi Bapak hari-hari membohongi bahwa Bapak tidak ada di rumah. Nanti kalau sembuh jangan lagi jadi pembohong. Saya pamit dan saya pulang. Lima hari kemudian beliau sembuh. Pulang ke rumah. Hari keenam saya yang datang ke rumah itu. Selamat pagi. Begitu saya bilang selamat pagi. Beliau bersama istri dan tujuh anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Alhamdulillah di hari itulah saya mulai menceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk alam jagad raya. Dari jam sembilan pagi sampai jam dua belas saya pamit pulang. Pendeta Alphonse bilang sama saya, Pak Ustadz, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang mulai dari jam tujuh sampai duhur. Saya sholat duhur selesai. Saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan itu saya lakukan lima hari berturut-turut. Menjelang hari kelima, beliau bersama istri menyatakan sikap hijrah mengucapkan dua kalimat sahadat. Beliau masuk Islam. Alhamdulillah namanya saya ganti dari Alphonse menjadi Abu Sofyan. Istrinya pun saya ganti nama dengan tadi namanya Wilhelmina saya ganti dengan nama Fatima. Anak-anaknya juga saya ganti nama dan saya ada sedikit tabungan. Saya bilang, Bapak ini rumah dinas pendeta. Saya ada uang, saya kontrak rumah lebih besar. Kita keluar dari rumah ini supaya memudahkan saya untuk mengajarkan Al-Quran dan menuntun mereka untuk sholat lima waktu. Alhamdulillah Abu Sofyan sudah mulai belajar baca Quran bersama anak laki-laki dan perempuan. Dan sudah mulai belajar sholat lima waktu. Dan Alhamdulillah beliau sudah mulai sholat jumat di masjid. Tapi begitu hari minggu pagi, Orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 10. Tidak mungkinlah Abu Sofyan kesana karena sudah Islam. Mencari tahu di mana pendeta Alphonse. Mereka datang ke rumahnya kosong dan informasi berkembang lebih cepat bahwa ternyata Alphonse sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Lalu mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada Alphonse. Ributlah Jayapura pada tahun 83 akhirnya Fadlan ditahan tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Saya menikmati 3 bulan itu happy di dalam karena itu membuat saya lebih memperdalam hafalan saya dalam penjara. 3 bulan selesai saya keluar. Saya bergeser untuk berdakwa di kampung yang lebih jauh yaitu kurang lebih 179 km dari Jayapurang. Begitu kami turun mau berdakwa, saya disambut oleh kepala suku Genyem dengan tombak di betis kaki kiri saya sehingga saya terjatuh. Teman-teman saya mengatakan kita harus lawan, saya bilang tidak boleh. Kalian harus bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya saya kembali masuk rumah sakit selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah 3 bulan sembuh, saya bilang kita kembali lagi ke kampung ini. 3 bulan sembuh kami datang lagi ke kampung itu membawa bantuan dakwa. Subhanallah. Begitu kami datang, kepala suku yang menombak kaki saya 3 bulan yang lalu justru dia yang jatuh sakit. Saya bilang sama para dai, kasih naik dia di kendaraan kita dan kita bawa dia ke kota kami rawat. Dia di kota selama 2 minggu. Setelah dia sehat wa afiat, kami antar kembali lagi ke kampungnya. Satu minggu kemudian kami kembali ke kampung. Subhanallah. Kepala suku bersama 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kali mesahadah. Ribut lagi Jayapura. Saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 6 bulan. Saya menikmati 6 bulan itu dengan happy, dengan senang hati karena Allah dan Rasulnya. Saya keluar dari 6 bulan itu tetap saja saya berdakwa di sekitar Jayapura sini. Begitu saya berdakwa, subhanallah, Allah meningkatkan kualitas dakwa 30 kepala keluarga di sekitar Jayapura pun hijrah mengucapkan 2 kali mesahadah. Ribut lagi Jayapura saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 9 bulan. Alham, saya menikmati itu sampai hari terakhir dari bulan ke-9. Orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua dia datang, dia buka gembok penjara itu dia mati-mati saya di depan penjara. Bapak ini, kenapa tidak takut dengan penjara? Tiap bulan tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan ini kecuali anda. Saya bilang sama beliau, abang, saya bukan maling, saya juga bukan pembunuh, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar pasti mereka tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak apa-apa abang menangkap saya, tidak apa-apa. Saya justru bahagia abang menangkap saya. Tapi abang akan ditangkap oleh Allah suatu saat nanti, dan abang akan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena Allah, abang salah menampak orang yang sedang berdakwa. Bahasa saya ini membuat dia ketakutan, dan dia bilang sama saya, Jangan aku kasih takut-takut saya. Oh, ternyata dia juga ketakutan. Dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwa saya, tapi dia bawa pulang saya ke rumah. Dia suruh lima anak dan istrinya berkumpul di ruang tamu, dan saya mendakwai mereka. Dan ini dakwa saya paling tercepat. Delapan jam kemudian beliau bersama istri dan lima anak pun hijrah mengucapkan dua kali masyadar. Ketika dia masuk Islam, sudah tidak ada lagi orang yang menangkap saya. Saya mulai berpikir bahwa, dakwa itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas, Insya Allah hidayah akan lebih cepat daripada angin. Akhirnya saya mengkumpulkan para da'i supaya kita akan melakukan dakwa itu menjadi pekerjaan bergensi dari Allah. Dan saya mengatakan kepada seluruh da'i yang ada di irian, Dan pekerjaan yang paling bergensi adalah dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergensi ini, maka aktivitas kehidupannya dijauhkan dari segala fitnah, bahkan selalu ada fitnah kepada dirinya, dia tetap saja istikomah dengan pekerjaan bergensi ini, karena dia memuliakan Allah dan memuliakan orang untuk menyebut nama Allah s.w.t. Terima kasih telah menonton!